Ya, ya terima kasih Bapak Mali Kota, kami selaku Ketua DPC mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak bisa menghadirkan 10 peteraan pada ulang tahun 17 besok tanggal 17 Agustus 2021. Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pancasila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon izin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi, begini Pak Sudarsono, sebelum tadi kita di syuting, saya dengar tadi dari Pak Sudarsono, tentara sekarang enak Pak. Jangan saya dulu sangat prihatin, jaman dulu itu, maksudnya kurang mencukup, Pak. Bukan mitos ya, betul saya alami, gaji itu untuk belikan, betul Pak saya bukannya menjelekan karena itu situasi bukan saya saja, semua. Jadi, ya sangat prihatin lah, jadi saya itu cukup gaji itu, sampai saya terus terang, karena kekurangan gaji, saya terus terang saja. Ya, pada waktu pas saya jaga, kan mungkin jaga hubi itu kan 24 jam, hubinya istirahat ya, ya saya gunakan istirahat itu, jadi apa, tukang cukur. Tukang cukur, ya sampai pesan mayor itu, ya betul saya tidak malu karena kebutuhan keluarga. Saking kecilnya gaji. Iya Pak, saya yang halal itu. Halal. Oke, kelihatan semakin mantap orang-orang ini. Pak, kembali saya bertanya nih Pak. Iya. Kembali ke organisasi. Iya. Sejauh ini, DPC dan Region Federal Republik Indonesia Kota Ceregon, ada berapa anggota yang aktif Pak? Baik. Ya, sebetulnya, dari pada waktu itu saya ada 18 orang, habis memasukkan gas. Yang aktif itu tentara, eh seperti ini, keterangan itu hanya ada tujuh, ya tujuh Pak. Tujuh pun tidak begitu aktif, error, banyak yang error Pak. Ada yang setruk. Siap. Yang bisa kalau diundang untuk itu. Ada yang pendengaran kurang, ada yang lumpuh. Waduh, jadi terus terang. Jadi saya DPC Ceregon itu saya menggait tempatan serang, yaitu sesuai dengan teritorial. DPC Ceregon. Ya aja. Oh, masuk ke DPC Ceregon ya? Sebagai kabaran serang. Oh iya. Sangat halus ke depan khusus. Nah yang sekarang tinggal sisa. Empat. Itu pun. Ya kalau Ceregon saja, itu empat. Yang aktif itu saya yang bergerak ke mana-mana itu. Sampai banyak pengorbanan gitu ya. Karena mereka juga diundang. Tidak jalan. Iya. Tidak jalan Pak. Tadi, tadi di depan sana ada saya lihat PPM. Maksudnya itu PPM apa itu Pak? Betul, terima kasih. PPM itu singkatan dari Pemuda Panca Marga. Pemuda Panca Marga. Di mana anggotanya itu adalah putra-putri daripada Petra. Termaksud mungkin anak daripada bapak dan penantu ya Pak? Ya, betul. Wow, luar biasa. Pak, sekarang saya melihat ada di sana di anak penghargaan. Boleh nggak Pak diceritakan itu penghargaan dari mana Pak? Oh, ini dari PPM. PPM itu? Iya, iya. Pada waktu mendirikan pilihan PPM Provinsi. Siap, siap, siap. Nah, saya sebagai yang saksi membangun tugas menyaksikan bahwa itu harus betul-betul anak Petra. Oh, siap, 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 siap. Karena saya sebagai saksi. Oke. Jadi saya diberi ini. Oke. Kita lanjut ya Pak. Masih siap ya Pak Pak? Pak Pak. Terima kasih Pak Pak. Oke, sahabat tugas TV. Semangat sayang. Sahabat tugas TV. Jadi, Veteran itu adalah yang pernah mengalami perjuangan. Nah, kita mau lihat nih. Good RI yang ke-76. Sejauh apa peran daripada pemerintah, khususnya Pemkot Selegon? Saya mau tanya. Pak, mau tanya Pak. Boleh ya Pak ya? Iya. Pak, sejauh ini peran daripada Pemkot Selegon, ketika ada Good RI, apakah pihak Petran ini diundang? Sejauh apa Pak yang Bapak ketahui? Ya, baik. Sebelum ada Corona, memang kami dilihatkan tetap mendapatkan undangan. Ya Pak ya? Untuk tekerang. Tapi setelah ada Corona, pembatasan undangan, kami tidak mendapatkan undangan. Nah, tapi ini, sekarang ini, tahun 2021, ada keistimewaan khusus, khusus yaitu oleh Bapak Wali Kota, saya supaya menghadirkan sepuluh petran. Oh! Ya, sepuluh petran untuk, kalau informasi sih, ya, supaya saling silaturami mengenal, kalau ini petran, dan beliau, Bapak Wali Kota, akan memberikan suatu penghargaan. Oh! 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 Sahabat Universitas TV, di ulang tahun yang tujuh puluh enam, di pemerintahan yang baru, Bapak Haji Erdi Agustian, Pak Sudarsono, meminta untuk hadir untuk di ulang tahun tujuh pacaran, untuk hari selesai besok, sepuluh. Bapak Wali Kota, dan dengar-dengar dia mendapatkan informasi, katanya, mau ada penghargaan. Sejauh apa perasaan Bapak ketika mendapatkan informasi itu, Pak? Waduh! Saya sangat bumbira, dan sangat bagaimana seperti mendapatkan emas gitu ya, begitu diperhatikan petran saya itu. Pak, boleh langsung ngomong ke Bapak Wali Kota? Ya. Ya, terima kasih Bapak Wali Kota. Kami selaku Ketua DPC mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak bisa menghadirkan sepuluh petran pada ulang tahun tujuh belas besok, tanggal 17 Agustus 2021. Lengkap sepuluh orang siap kami hadirkan. Bapak Wali Kota. Oke. 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 Pak Pak Ramon, ada lagi pertanyaan? Eh, ini begini. Eh, Pak Sibarsono. Pak Sibarsono. Ya. Aslinya Pak Sibarsono, aslinya petran ini semakin tahu mahasisinya. Kan semakin tuanya, dua tanya. Iya, betul. Terutamanya semakin berpulang. Iya, betul. Ada sesuatu saat nanti mungkin orang-orang petran asal juga ada lagi. Iya, betul. Baik. Baik. Harapan saya, Pak. Sebagai bapak, pejuang petran ini harapannya kepada pemerintah. Dan pemerintah dikong. Pak, ini kan berarti diundang, Pak, 17 doang. Iya. Pak, enggak itu harapannya gimana, Pak? Harapan kepada pemerintah atau kepada pemerintah selalu disampaikan, Pak. Harapannya? Harapannya? Nah, sebagai pejuang. Apa harus diperhatikan atau bagaimana, Pak? Ya. Dan, harapannya, sebetulnya, petran itu kalau wapak, tidak dimakamkan di teman Pak Lawan. Namun, karena ada merupakan suatu pertimbangan atau kebijakan atau peraturan dari pemerintah. Ya. 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 Seperti petran ini ditutup seperti apa yang mempunyai bintang geria. Namun, kami semua tidak mengalami. Ya. Tapi, jadi dimakamkan tidak di Makam Lawan. Namun, demikian, saya tidak kalah-kalah untuk menghormati petran yang tidak wapak, teman-teman kami. Saya pacarnya bahwa mungkin. Ya. Dimakamkan di tempat pemakaman umum. Dengan upacara, ya. Ya. Kami minta, barangkali, kadang-kadang, kalau pekeratorial, ya, kadang-kadang, upacara militer, ya, kadang-kadang tidak. Tapi, saya tidak merekoskan. Sudahlah. Kita laksanakan secara upacara yang diselenggaran oleh petran sendiri. Jadi, menghormati saya kepada beliau yang teman-teman yang tidak meninggal. Ya, secara penghormatan tidak menyimpang dari upacara militer. Sama. Oh, itulah. Iya. Bendera Merah Putih terpacangkan penghormatan. Jadi, artinya gini, Pak. Saya tambahin maksudnya daripada suatu saya. Iya, iya. Artinya lama-lama, bahwa, eh, apa, petran ini akan habis. Iya, betul. Akan habis di suatu DPC ataupun di daerah. Iya, iya. Maksudnya, ketika sudah habis, apakah PPM ini akan maju, atau seperti apa? Pemuda Pancamarga ini. Atau seperti apa? Atau memang udah, kalau di suatu kualitas sudah tidak ada, udah, selesai. Ada seperti apa nanti peran daripada PMD itu? Gitu, Pak. Pemuda Pancamarga ini. Ya, Pak. Memang peteran itu mungkin lama-lama, mungkin. Pemuda Pancamarga ini. Yang kami ngomong-lamanya dia. Mungkin pemerintah menggungguinya kebijaksanaan. Jadi yang peteran kita TNB yang perang timur-timur, kirian barat, di Porak, itu mungkin lama-lama susut. dan sekarang ditambah peteran ini, perdamaian yang di luar negeri oh, itu dimasukkan di peteran iya, di luar negeri iya, di luar negeri iya, di luar negeri iya, garanti, jadi beliau itu yang kami suka kecuali kalau ada perang laki ya, ya ya, semoga tidak apa-apa ya, gamai aja lah kita harapkan oh, gitu bang jadi Pak Hendro begitu jadi ketika akan berkelanjutan contohnya, perang perdamaian yang di luar negeri kalau itu nanti 20 tahun lagi ada perang lagi diuntus itu masuk ke peteran iya, dikira gitu, sampai lu gas TV oke, nah, itu disana ini buat generasi masyarakat kenapa Haji Hendi Agustian meminta kepada masyarakat kota Celegon tanggal 1 sampai tanggal 31 memasang bendera betul kita memantau media kurang semangat atau kurang antusias daripada masyarakat sebagai peteran Bapak kasih pandangan kepada generasi anak muda saat ini ya, memang saya sudah memberikan suatu untuk ya, kepada generasi ingatlah kepada para pejuang dulu ya, termasuk kami-kami yang berperang dengan antara luar negeri hormatilah 17 Agustus tidak berangkau menghormati hanya menguasang bendera mewah putih saja kita ya, syukur lebih meriah itu yang kami harapkan ya, itu yang saya sampaikan kepada generasi masyarakat sahabat Lugas TV pesan yang singkat tapi merinding saya sangat luar biasa ingatlah perjuangan tidak berat hanya memasang bendera ya, betul kepada sahabat Lugas TV dan masyarakat khususnya kota Celegon mari kita menimbulkan semangat kita bisa bayangkan perjuangan para veteran kita yang saat ini kita wawancarai oke, masih ada apa? pertanyaannya? pertanyaannya saya terhukur oh, sudah cukup, oke sedikit ada peluang ya oke barangkali peluang ya karena ini kota Celegon pemakaman Taman Pak Lala itu hanya satu di Serang sedangkan pekeran itu sudah tidak mendapat tempat barangkali pendah yang kami hidupi atau kami tinggal di sini berkali mudah-mudahan saja memberikan ya sedikit banyak lahan lah untuk ya untuk pemakaman pekeran lah karena pada sekarang ini sudah tidak bisa masuk taman makam pahlawan sudah tidak ada ya itu tadi yang saya sampaikan ke TPU secara milita di Selanggaraman oleh pekeran sendiri yang pemancaran berhubung C oke ini geluhan daripada Bapak Sudarsono terkait pemakaman kekeran jadi kepada anggota dewan DPRD ini supaya anggota dewan meminta kepada yang ada di Kota Celegon Bapak Sudarsono selaku peteraan meminta ya memang saat ini yang ada di Kabupaten Serang beliau meminta supaya dibahaslah pembahasan untuk menyediakan suatu tempat lahan buat para peteraan untuk menjadi lahan pemakaman yang baik kalau sudah tua sudah berani padahal saya dibicara pemakaman sudah takut saya Pak berangkuan Bapak ini aduh kata-kata merasa tua ya toh juga sana oke mudah-mudahan kepada anggota dewan DPRD Kota Celegon bisa segera mendengarkan daripada Pak Sudarsono sebagai ketua pekeran Republik Indonesia kira ada apa closing statement ataupun kata-kata untuk selesai bincang-bincang kita ada gak Pak ada yang mau disampaikan Bapak lagi terakhir ada pembintah balik ini saya satu ucapan terima kasih kepada Bapak 100% saya terima kasih tantus perhatian Bapak bisa menjuali saya terima kasih sekali kedatangannya saya dengan hormat saya yang menyampaikan terima kasih semoga sama baik kota memperhatikan saya mendapat lindungan sehat ya melihat berkepi ya semua sehat lah ya Pak ya juga kepada wali kota yang tadi sudah saya sampaikan ya juga terima kasih perhatiannya sampai bisa mengkhususkan pada waktu sekarang lagi pandemi menghadirkan 10 penerang itu sangat sangat saya terima kasih hormat saya terima kasih oke betul juga kepada Bapak oke 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 ada yang mau disampaikan Pak pengirsa di mana pun anda berada mengirim yang terakhir dari Bapak berkata bang bang berada semoga berbeda Bapak Bapak berkata sebagai penerang bicara tentang pemakan hatinya tidak tangguh lagi dengan bicara tentang pemakan memang betul jangan kan sudah tua begini dalam usia mudanya pun sebesar dia akan memiliki kematian dia berjual besar penyala maka pesen beliau lagi ikut ini jangan malas hormat silat merah putih di depan rumahmu hanya mungkin 10.000 dan sebutnya kau dulu pendekatan merah putih tentunya dengan nyawanya sahabat Nugas TV terima kasih sore hari ini kita sudah diterima baik oleh Bapak Sudarsono selaku ketua veteran Republik Indonesia di wilayah anggota Ceregon DPC dimarapun anda berada semoga apa menjadi pesan-pesan bincang-bincang kita supaya dapat diambil hikmannya dan seperti yang saya katakan tadi ternyata beliau sangat mengapresiasi wali kota LD Agustian dimana untuk perayaan HUT RI 17 Agustian akan datang menerima anggota kita meminta anggota veteran Republik Indonesia kota Ceregon 10 orang dan Pak Sudarsono bersedia menyangkupinya dan sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah kota Ceregon demikian bincang-bincang kita saat ini sore hari ini tetap semangat selalu protokol kisata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Reproduksi Indonesia Pemusirawan Pemimpu kawan Perjuang Pantah Pemak Segeran berarti Raju ini Angkatan Reproduksi Angkatan menyerang Pada penjagaan